Hai ini proses paling tersulit ini masalahnya susah ini masalahnya semangat kan lubangnya pasiin dulu lubangnya nah pasang baut ini harus ekstra hati-hati karena disini ada pair dan pasang baut ini dan juga harus ekstra hati-hati disini juga kan ada pek ada kawat ngait ke sana Oke Bunda Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dajama tutorial video kali ini kita mau unboxing bukan unboxing kali memutang atik mesin karena mesin yang satu ini untuk si angkatan si pedal si sepatunya ini bermasalah karena besi yang didalamnya itu patah dan ini nih sudah dibongkar nah besi yang didalam ini udah kita bongkar dan kita akan ngambil salah satu suku cadangnya dari mesin yang disana kita akan kanibalkan ya mudah-mudahan ini berhasil dan mudah-mudahan ini bisa di praktekan misalnya jikalau bunda atau siapapun yang ada di luar sana mengalami kendala mesin yang seperti yang saya alami sekarang dan kita lanjut akan melihat proses secara mengganti apa oke dan mesin ini kenapa kita bongkar karena nih disini nih harusnya kan ada kaitannya untuk mengangkat si sepatu yang disini nah untuk mengangkat sepatu yang disini nah yang disini sepatu yang disini kita zoom nah untuk mengangkat sepatu disini disini kan nah disini kan ada kaitannya nah yang mengait ke sini ternyata patah tadi jadi kita akan ganti dan proses cara gantinya seperti apa dan yang pasti tutup ininya tinggal dibuka aja pakai obeng-obeng cengkeh ya karena dia bautnya baut obeng cengkeh dan kita akan jelaskan ya ini kan yang buat ngangkat si sepatunya jadi kalau misalnya si besinya nggak ada ini kopla kapek nggak bisa diangkat jadi si sepatu yang ini nih apa jadi yang si besi yang ini patah kita buka nah si besi yang ini yang untuk menahan ke sepatu ini ke payungannya ini bukan apa yang ambri layak ini payung-payungan ini nah besi ini patah di atasnya itu yang tadi yang saya bilang jadi nanti kita akan ganti mengambil dari mesinnya yang satunya lagi kita akan kanibalin nah seperti ini yang saya bilang tadi ya jadi yang ini nih ini kan ada besinya nih ke bawah kalau yang tadi kan di belakang nggak ada besinya nah ini yang ini kita akan copot untuk dipindahkan ke mesin yang satunya nah kita akan bongkar dulu aduh bisa kamu oke oke sudah dibuka bautnya satu dan tinggal satu lagi untuk mengambil si besinya yang tadi ya jatuh kan ya bautnya oke dan cara ngambil si besinya ini lewat sini ya nggak bisa lewat dari bawah nah diambil seperti ini oke nih sudah sudah diambil ya besinya sama kayak yang tadi ya jadi kalau yang tadi itu yang disininya itu patah yang untuk ngait ke besi yang ini patah jadi kita akan ambil dari yang mesin satu ini kita akan pindahkan ke mesin yang satunya oh iya dimakan juga ya ya ternyata kenapa bisa jadi patah karena disininya ini nih disininya ini dimakan sama besi yang ini jadi seringnya diangkat diturun diangkat diturun sepatunya jadi besinya ini ini pemakan jadi yang besi yang tadi itu putus dan kita akan ganti aja pakai yang ini nih yang saya maksud barusan besinya yang ini nih besinya yang ini nih kayak yang tadi tuh dia udah udah patah ya nah besi yang ini fungsinya itu menahan ke sini jadi contohnya kayak ginilah nah nah kalau misalnya enggak kita angkat sepatu dari bawah ininya nekan ke bawah kalau kita angkat sepatu dari bawah pakai lutut ini naik ke atas sehingga si sepatunya itu ikut mengangkat nah seperti itu dan pedalnya itu yang ini nih pedalnya ya pedal untuk mengangkat si sepatunya nih kalau kita angkat ininya nih naik ini proses cara memasangnya coba pasti coba nah pasti terlihat yang ini weh pasang nah jadi si jadi si besinya ini harus lewat lewat dari lubang ini ya di sini jadi masukin si besinya itu dengan sembarangan masuk lubang ya tapi harus ada lubang yang kecil di sini nih sehingga si besinya ini lewatnya lewat sini biar pas ke yang ini nih si kajungannya ini nih nah ini coba kamu turun pas pas ini proses paling tersulit ini masalahnya susah ini masangnya di sini ada per dan pasang baut ini juga harus ekstra hati-hati di sini juga kan ada ada kawat ngait ke sana di sini ada di sini ada per yang itu bawah jadi di sini aku saya hati-hati ini coba terlihat jadi ini fungsinya nah jadi si besi ini fungsinya untuk mengangkat sepatu yang di sana tuh sepatu itu kan nanti diangkat oke dan ini sekarang sudah selesai memasang besi yang ini ya nah kalau diangkat sepatunya itu maru oke dan sekarang kita akan pasang baut lagi di sini ya bersama hasilnya untuk menutup untuk menutup lagi kembali si ininya nih si bagian belakang ini tepikal Oke sekarang kita sudah selesai nah ini tadi udah kita pasang si besinya yang patah enggak apa-apa ini ada shopee ya ini bukan endorsement atau brand abasadornya shopee cuman ini iseng enggak banget ini yang kerja ditempelin shopee nya kita copot nah kita tutup bagian belakangnya dan tinggal dibaut aja ini bautnya baut cengkeh atau baut plus ya seperti ini atau baut kemang kalau kata orang sedang oke dan tips dan triknya cara ngebaut atau cara memasang ini jangan langsung dikencangin satu baut ya jadi harus kita pasang dulu pasang dulu pasang dulu semua baru nanti kita kencangin satu persatu Nah kita pasang dulu setengahnya dulu biar si silnya ini ini kan ada hasilnya ya kalau nggak hasilnya ini nanti si minyaknya itu bocor lewat sini jadi biar si silnya ini rata jadi pasang baut dulu semua sekelilingnya kalau sekiranya sudah kencang sudah terpasang ya baru kita kencangkan semua dikencangkan oleh tenaga si akang ya yang rosok si akang gratis dari shopee Oke ini sudah dikencangin bautnya ini tinggal dikencangin kencangin kencangin aku juga menyusahkan bautnya yang dikencangin kencangin 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 nanti penuh ya kan Oke sudah selesai di baut sebelah sininya dan sekarang kita akan mengetesnya siap Nah jadi si pedal ini kan untuk mengangkat si sepatunya Nah karena besinya yang kita unjukin tadi di belakang itu patah ujungnya jadi si sepatunya itu bisa nggak bisa keangkat Nah kalau sekarang nih diangkat gini udah bisa dan sepatunya nih bisa dilihat ini sudah normal kembali sudah bisa diangkat lagi dan mesin ini sudah bisa berfungsi kembali untuk digunakan Oke so sekian video kali ini jangan lupa untuk seluruh support channel ini dengan subscribe like komen dan share thank you